Ribuan ekor ulat bulu menyerang satu kampung di desa Asembagus, itu Bondo, Jawa Timur. Serbuan ulat bulu ini pun membuat warga terutama anak-anak mengalami gatal-gatal, sehingga akhirnya satu keluarga terpaksa mengungsi, karena rumah mereka penuh ulat bulu, bahkan hingga ke kamar tidur. Warga pun menghubungi petugas TNI dan polisi desa setempat, karena tak kunjung ada penanganan dari dinas pertanian. Ulat-ulat ini diduga datang dari kebun jarak yang habis digerogoti ular. Ulat diduga berpindah ke kawasan pemukiman, karena tertiup angin yang berhembus cukup kencang. Kawanan ulat ini menyebar hingga ke rumah dan pekarangan warga, bahkan sebagian ditemukan menumpuk di bawah bantal dan kasur. Serbuan ulat-ulat bulu ini terjadi sejak tiga hari terakhir. Kini warga mengupayakan pemusnahan kawanan ulat bulu dengan cara pengasapan dan pembakaran. Sebagian warga juga menyapu dan mengumpulkan kawanan ulat untuk kemudian dibuang. Zainal Ali Mustafa, Situ Bondo, Jawa Timur